Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi, memimpin pemasangan tiang panjang pertama pembangunan gedung sekolah SMP dan SMA Global Sevilla Pulomas, Kecamatan Pulogadung. Turut mendampingi Mendigut, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Direktur Sekolah Global Sevilla, dan para pejabat lainnya. Pemancangan tiang pertama dilakukan dengan menekan tombol sirina sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung. Rencananya gedung akan dibangun 4 lantai terdiri dari SMP, SMA, dan Gedung Pusat Studi Kebinekaan serta Pendidikan Karakter Global Sevilla Pulomas. Muhajir mengatakan secara umum lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. Pria yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan saat ini keberadaan sekolah-sekolah swasta sudah sangat diperhitungkan. Oleh sebab itu, sekolah swasta bisa menjadi rujukan sekolah-sekolah lainnya. Dirinya juga berpesan kepada semua pihak yang ada di sekolah harus diperkuat eksistensinya, dimulai dari kepala sekolah hingga murid-muridnya. Terima kasih telah menonton! Kita harus beri kebebasan itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang Sistiknas, bahwa sebetulnya sekolah kita itu kita kelola dengan menggunakan apa yang cukup dengan manajemen berbasis sekolah itu, school-based management. Jadi akan kita perkuat eksistensi sekolah, mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, komite sekolah, termasuk lingkungan yang mendukung dari sekolah itu. Karena itu tim komite juga kita bernai secara bertahap juga kita bernai dari kecamatan Pulau Gadung, tim timur Jakarta Goaidi melaporkan.